Intro Asal-usul Jakarta Masa kolonial, kemerdekaan dan Indonesia saat ini area yang terbilang paling tua di Jakarta adalah bagian utara pantai barat Jawa Kota Pelabuhan ini pada mulanya bernama Sunda Kelapa Namun, pada tanggal 22 Juni tahun 1527 Pangeran Patahila menghancurkan Sunda Kelapa dan sebagai gantinya mendirikan kota Jakarta Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai tanggal terdirinya kota Jakarta Kota Jakarta berkembang sebagai kota pelabuhan yang sibuk dimana para pedagang dari China, India, Arab dan Eropa serta dari negara-negara lainnya saling bertukar barang-barang Pada tahun 1619, pemerintahan Belanda Viosi di bawah kepemimpinan, Jane Peter Zonkon menghancurkan Jakarta dan serta merta membangun kota baru yang terletak di bagian barat sungai Ciliwung yang dia namakan Batavia nama yang diambil dari Batavia Ren nama nenek moyang bangsa Belanda Batavia direncanakan dan dibangun nyaris mirip dengan kota-kota di Belanda yaitu dibangun dalam bentuk blok masing-masing dipisahkan oleh kanal dan dilindungi oleh dinding-dinding sebagai benteng Batavia ini selesai dibangun pada tahun 1650 Batavia tua adalah tempat tinggal bangsa Eropa sementara bangsa Cina, Jawa dan penduduk asli lainnya disingkirkan ke tempat lainnya di masa-masa inilah kejayaan Batavia yang terkenal sebagai permata dari timur diduduki oleh Viosi dan kemudian akhirnya diduduki oleh pemerintah Belanda terbentang luas di pulau India Timur kemudian pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942 nama Batavia diganti menjadi Jawa Nah, itu dia asal-usul Jawa Jika kamu menyukai video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ikuti terus halaman channel E-Indonesia untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih selamat menikmati